Salah satu di antara sekian sifat lautan yang baru-baru ini ditemukan adalah berkaitan dengan ayat Al-Quran sebagai berikut Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu Antara keduanya ada batas yang tak dapat dilamplawi oleh masing-masing Al-Quran Ar-Rahman ayat 19-20 Sifat lautan yang saling bertemu akan tetapi tidak bercampur satu sama lain Ini telah ditemukan oleh para ahli kelautan baru-baru ini Dikarenakan gaya fisika yang dinamakan tegangan permukaan, air dari laut-laut yang saling bersebelahan tidak menyatu Akibat adanya perbedaan masa jenis Tegangan permukaan mencegah lautan dari bercampur satu sama lain Seolah terdapat binding tipis yang memisahkan mereka Terdapat gelombang besar, arus kuat, dan gelombang pasang di laut tengah dan samudera Atlantik Air laut tengah memasuki samudera Atlantik melalui selat Gibraltar Namun suhu, kadar garam, dan kerapatan air laut di kedua tempat ini tidak berubah karena adanya penghalang yang memisahkan keduanya Sisi menarik dari hal ini adalah bahwa pada masa ketika manusia tidak memiliki pengetahuan apapun mengenai fisika, tegangan permukaan, ataupun ilmu kelautan Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran